Ada naro sumber-naro sumber yang berbeda dan kita selalu hadirkan naro sumber yang pastinya kompeten dan relevan dengan tema kita hari ini Dan hari ini juga Hany akan perkenalkan, kita akan bahas mengenai Balada Si Roy, membaca Roy di era milenial Siapa sih yang gak kenal novel Balada Si Roy? Karangan ini bestseller banget nih ya, karangan Golagong Dimana ini sudah beberapa tahun yang lalu di era 80-90-an, namun sekarang ini akan digarap katanya menuju ke film Gimana sih prosesnya, kemudian kita akan kulik juga dan juga bedah novel Balada Si Roy ini Tentu saja dengan naro sumber Hany hari ini, sudah hadir di studio Sultan TV Sudah ada Dr. Firman Hadianca Emhum dari Akademisi Untirta dan juga pembeda novel Balada Si Roy Assalamualaikum Makang Waalaikumsalam Hany sehat Alhamdulillah, Hany panggil Akang aja boleh ya? Panggil Akang, kita kan usia gak terlalu jauh Iya, 22 tahun sama ya Oke baik, nah ini Kang apa kabar hari ini? Kabar baik, kabar baik Ya walaupun agak gerimis-gerimis ya, enaknya memang selimutang Selimutang yang di kasur gitu Tapi karena udah janji ketemu Hany jadi saya kesini Baik, apresiasi sekali, terima kasih banyak Ini Kang Firman sudah hadir di sini Sudah ingin sharing-sharing juga bersama Pak Mirsa Sultan TV di rumah Tentu saja kita akan bahas, ini sudah di bawah nih Pak Mirsa Sudah Hany pegang boleh ya? Boleh boleh Sudah di bawah bukunya, Hany juga belum baca sebenarnya Cuma udah baca sinopsisnya sedikit ya Tentang ngebala disertai Nah kita akan bahas ini, namun sebelum itu Bisa sapa-sapa pemirsa Sultan TV di rumah terlebih dahulu Kang sebelah sini Oke, selamat bergabung rekan-rekan, pecinta Sultan TV Moga-moga kita satu jam ke depan nanti bisa dialog ya, bisa diskusi ya Baik, baik, baik Oke, nah ini karena Hany baru pertama kali bertemu dengan Akang Akang Firman ya manganya ya Adulannya lebih enak sih ya Lebih dekat Lebih dekat Kita sama-sama kamu milenial begitu ya Kamu milenial saya juga ini Urusan perut aja gak? Kang, kita Hany kan pertama kali bertemu nih Hany pengen tahu dong Seorang Akang Firman Selaku dokter juga, Akademisi Utirta juga Kemudian juga mampu membedah buku-buku juga Udah dokter lagi, udah setiga pemirsa ini kayaknya Nah ini pengen tahu aktivitas, kesibukan, keseharian seperti apa sih? Keseharian saya mengajar di kampus begitu Kebetulan mata kuliah yang saya pegang itu memang kajian prosafiksi Oke Jadi salah satunya memang membicarakan mengenai novel begitu ya Mengenai kajian-kajian sosial, sastra dan seterusnya begitu Dan kebetulan novel ini salah satu objek penelitian disertasi saya Oke Jadi saya memandang dari pendekatan youth culture Jadi kebudayaan anak muda begitu Bagaimana perlawanan mereka di era order baru begitu melalui novel Itu salah satunya Oke berarti aktivitas setiap hari selalu Nah sekarang cuma masalahnya online Online semua Ini kayaknya sekarang masa saya pada nonton ini Oke Kayak kuliah umum Kuliah umum ya Nah ini kan aktivitas online tapi gak ke kampus atau harus Ke kampus masih Masih karena di kampus saya harus mengerjakan beberapa buku Kebetulan saya diuntir tapres Jadi lini yang memang mengurusi urusan-urusan buku di kampus begitu ya Oke luar biasa aktivitasnya Sibuk sekali nih Bu Mirsa setiap harinya Setiap hari tapi ya Sehari-hari ya saya lebih senang motor-motoran sama anak-anak Oh anak motor banget nih kayaknya Kemarin juga Hani ngeliat kayaknya mengirim foto anak motor banget nih Motor literasi namanya Jadi anak motor tapi bawa buku di belakang ke kampung-kampung Oke siap Motor literasi Motor literasi Bener itu? Iya betul Nanti searching di google Baik siap Siap oke Nah baik Bu Mirsa kita akan bahas tentu saja hari ini Karena mungkin udah tunggu-tunggu juga nih segmen satu kali ini Kita akan bahas mengenai mungkin bukunya terlebih dahulu Novel Sibala Dasir Ini gimana sih bisa diceritakan? Ini salah satu representasi novel yang menurut saya menjadi artikulator suara anak muda Pada zamannya tentu saja Tapi nanti kita bisa korelasikan dengan masa sekarang Yang jelas novel ini di era 80 akhir 90an begitu Itu menjadi salah satu trendsetter begitu ya Untuk pembaca anak-anak muda Saya kira Karena memang waktu di tahun itu Ya tidak terlalu relatif disibukan anak-anak muda dengan gadget ya Belum ada gitu Jadi mereka lebih banyak Memang hiburannya itu salah satunya adalah membaca Membaca Nah itu yang saya kira juga menjadi sangat penting Buku ini juga kemudian Menginspirasi banyak orang begitu ya Ada orang-orang yang setelah membaca ini Kemudian mereka bawa ransel dan avonturir kemana Kayak gitu Nah ini gaya pakaiannya begini nih Begini ya? Jadi pakai baju flannel Begitu pakai kaos putih biasanya Pakai jeans belel Nah bawa ransel Nah pasti itu baca roy itu biasanya Jadi ada tipikal yang memang muncul di jaman-jaman itu Nah ini garapannya kan garapan golagong Betul Betul garapan golagong Berarti ini katanya gak cuma satu bukunya Ada 10 serial Ada 10 serial Ada 10 serial Ini termasuk serial? Ini serial pertama Serial pertama Balda Siroy Seri Joe Begitu ya Nanti ada avonturir dan seterusnya Banyak sekali Untuk lebih apa ya Anda itu pengen tahu sebenarnya Isi dari buku Balada Siroy ini Menceritakan sosok si Roy yang katakanlah Anaknya bedas bandel segala macam Katanya pecinta gunung dan lain sebagainya Ini bisa diceritakan seperti apa nih? Kalau saya lihat secara general ya Ini sebetulnya kan tokoh yang bermigrasi Dari kota besar Bandung begitu ke Serang Itu yang pertama Jadi dia sebelumnya memiliki latar belakang pop culture yang cukup dominan di Bandung Karena waktu itu Bandung lumayan terkenal sebagai trendsetter Bahkan sampai sekarang untuk urusan kebudayaan populer Nah masuk ke Serang Dia bertemu dengan anak-anak muda dengan tipikal yang sebetulnya agak mirip Jadi ternyata Serang waktu itu juga sama tuh Anak-anak mudanya, ada anak gengnya, ada yang bandelnya Ketemulah disitu Jadi mereka di buku ini lebih memperlihatkan bagaimana merebut budaya dominan sebetulnya Walaupun mereka sendiri sebetulnya versus juga dengan budaya yang lebih besar Dianggap menyimpang dan lain-lain Tapi dari novel ini saya bisa melihat bahwa ada ruang yang kontemplatif ya Yang bisa kita baca Bahwa anak muda ya memang dengan tipikalnya melakukan pemberontakan tetapi dengan gayanya Dan di satu sisi saya melihat bahwa novel ini cukup inspiratif ya Kalau misalnya dibaca lagi pasti akan membuat banyak orang terus larut ketika membaca gitu Baik, nah keunikan dari novel Bala Dasiro yang menurut Akang Firman ini menjadi daya tarik untuk kalau kamu milenial ya Apa sih? Daya tariknya pertama dia tidak diposisikan sebagai anak muda yang dalam konteks budaya global ya Dia tidak terlalu jadi rujukan prestasi di sekolahnya bagus kalau tidak Tidak begitu Justru di sekolah dia lebih senang bolos dan seterusnya Tapi bolos yang dimaksud itu dia sebetulnya melakukan pembelajaran di luar sekolah Malah sekarang dengan menteri yang sekarang malah dimunculkan untuk istilah merdeka belajar Nah merdeka belajar itu sebetulnya dilakukan di tahun 80-90an versi Golagong Kalau saya lihat begitu ya, karena si anak muda atau remaja itu justru dikenalkan hal-hal di luar sekolah Dia mendekatkan pada realitasnya begitu Itu yang saya lihat ya dari novel ini Daya tariknya begitu ya Daya tariknya Mendekatkan melihat ke hal-hal yang seperti itu gitu Iya, betul Oke, luar biasa Nah ini juga Hanyi penasaran mengenai disertasi yang Akang Garap gitu ya Kenapa sih memilih buku Bala Dasiro ini? Untuk disertasi Saya membuat empat periodisasi sebetulnya di disertasi saya 70, 80-an, 90-an begitu ya Nah di tahun 70-an itu ada namanya Alitopan Anak Jalanan Terus Cintaku di Kampus Biru begitu ya Di 80-an kita mengenal lupus Kemudian di 90-an Balada Siroy Nah dari keempat novel itu Itu punya karakteristik yang sama Karakteristiknya adalah melakukan pemberontakan sebetulnya Bahkan termasuk lupus sekalipun yang ngeyel, yang asoy gitu ya Yang asik-asik aja Jadi dia juga melakukan pemberontakan Nah bedanya adalah Tipikal atau gaya anak muda melakukan pemberontakannya Tidak seperti yang kita lihat sekarang gitu ya Demonstrasi apa segala macam Enggak Dia melakukan dengan gayanya yang khas Yaitu membedakan dirinya dengan kebudayaan dominan Jadi versi bundle yang dimaksud itu kan versi kita sebagai budaya dominan Mereka memposisikan ya mereka ya ini saya begitu Nah itu diperlihatkan disitu Dan kemudian yang kedua saya melihat bahwa Sebetulnya lepas dari urusan-urusan yang dianggap menyimpang itu Kreativitas itu dimulai dari penyimpangan sebetulnya Kreativitas dimulai dari penyimpangan Karena apa? Menyimpang itu versinya adalah versi budaya dominan Ketika dia menyimpang di versi budaya dominan Muncullah kreativitas Nah saya lihat anak-anak muda itu juga harus seperti itu memang Menyimpang dalam versi budaya dominan Dia kreatif, dia membuat hal-hal yang out of the box Sehingga itu menjadi trendsetter baru Nah itu anak muda diperlihatkan betul di dalam novel-novel Di tahun 70-90-an Nah di sisi yang lain tentu ada yang lebih luas Melakukan protes terhadap institusi negara Juga ada begitu Tapi dilakukan sekali lagi dengan gaya yang khas Gaya mereka Baik Itu yang saya dapat dari penelitian saya Dari penelitiannya Baik, luar biasa Nah ini juga jadi sorotan juga Karena ini sempat, bukan flyer lah apa ya Kemarin tuh kan ini sempat lihat pamflet atau flyernya Katanya akan dibuka untuk casting film Balada Siroy gitu Awal-awal waktu itu ya Waktu itu udah lama sih Sekarang udah ketemu katanya di tokohnya gitu kan Ini akan casting juga Nah ini sudah mau digarap menuju ke perfilman gitu kan Ya, betul Ini pengen tahu ini prosesnya seperti apa Kemudian sekarang kodinya seperti apa Tapi kita harus cedat dulu boleh Oke, sip Kita akan bahas di pemirsa tentu saja Kita akan bahas di segmen 2 nanti Ini mengenai lebih fokus ke novelnya yang nantinya akan digarap menuju ke perfilman Mungkin juga kan katanya Kang Firman ini masuk ke dalam tim produksinya Pembisik sutradara lah ya Oke, sutradara siang Teman-teman diskusi Oke, teman diskusi Dari tim produksinya juga katanya kita akan bahas tentu saja nih Katanya sudah, apa namanya Sudah akan dimulai juga digarap di tahun 2021 Penasaran mungkin jangan kemana-mana Tetap bersama kami dibincang hari ini di sultantv.com Terima kasih telah menonton Selamat menikmati 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 Oke sih, maunya pemisik aja kata, nggak mau disebut kalau bagian deretip produksi. Teman diskusi aja, teman diskusi. Kang Firman, bisa diceritakan terlebih dahulu mungkin kepada pemirsa atau teman-teman setanifnya dirubah, ini awal mulanya kenapa ini bisa digarap untuk menuju ke film gitu. Tadi katakan kita bilang, Kang Firman tadi bilang ke Hani, padahal sebuah ini sempat gagal di film sebelumnya. Karena kita kan ini akhirnya malah sekarang udah mau digarap nih gitu. Ini gimana awal mula atau ceritanya? Jadi begini, novel-novel populer ini adalah novel yang memang sudah jelas siapa pembacanya. Dari sisi ekonominya kurang lebih begitu ya. Ketika di filmkan, pasti banyak dong yang pengen tahu, yang penasaran gitu ya. Nah tetapi ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Karena proses antara, ini kita menyebutnya adaptasi gitu ya. Jadi, atau ekranisasi. Jadi ketika novel di filmkan, ini tidak semudah secara teorinya gitu ya. Begitu banyak hal yang harus disiapkan. Karena pertama dari sisi psikologi pembaca, ya itu tadi pembaca semua udah tahu. Udah tahu. Sehingga ini juga menjadi beban bagi orang-orang yang akan membuat film. Itu yang menariknya gitu. Nah kemudian yang kedua, terkait dengan novel ini, beberapa kali memang ini sudah dicoba begitu ya. Ada beberapa sutradara tim yang datang ke Mas Gong untuk membuat film ini. Beberapa kali bahkan pernah launching gitu. Ini toko utamanya dulu juga begitu. Begitu juga? Dulu Ramon Tungka ya, pernah muncul gitu ya. 8-9 tahun yang lalu, tapi juga gagal. Nah makanya ini harus banyak bismillah, saya bilang Mas Gong. Baik Mas Gong. Jangan sampai di tengah jalan, ini muncul lagi hal seperti ini. Tapi saya kira kalau saya melihat dari proses Mas Fajar Nugros ya, sebagai sutradara. Saya kira kemungkinan besar ini memang akan betul-betul prosesnya dilakukan gitu ya. Nanti rencananya kalau tidak lewat kurang lebih 10 Januari, itu akan memulai syuting pertama di 2021 ya. Nah ini proses yang sedang dilakukan terus-menerus. Kemarin kan sudah diberitakan muncul siapa tokoh pemeran utamanya gitu ya. Ada Abi dan Sakira. Ya moga-moga saja bisa berproses dengan baik. Yang jelas ketika novel difilmkan, daya ungkitnya bagus di publik, tetapi di sisi yang lain memang menjadi beban bersama. Karena novel ini cukup legend, banyak pembacanya, banyak yang mengkritiknya, itu sudah pasti itu. Karena visualisasi dari novel dengan film pasti berbeda biasanya. Jauh berbeda gitu ya. Biasanya begitu. Iya sih, kayaknya beban aja gitu. Kalau Hani biasanya kayak udah ekspektasi udah baca novelnya nih ya. Udah baca novelnya, terus nanti tiba-tiba difilmkan. Ah, kok cuman banget sih. Gue ekspektasinya kemana, saya ekspektasinya kemana. Tapi malah jauh beda gitu kan. Karena begini, ini kan di media yang berbeda. Kalau film itu kan sudah diurus dengan durasi itu. Pokoknya durasinya kalau enggak segini, enggak boleh lepas dari itu gitu ya. Nah, sementara novel kan ada ini aja udah berapa? 350 halaman lebih misalnya. Bagaimana mungkin sekitar 350 halaman dipres sampai satu setengah jam. Nah, berarti kan harus ada kecerdasan dari seorang sutradara begitu. Dan kalau saya sedikit mengutip dari Pierre Bourdieu, bahwa sebetulnya orang-orang kreatif seperti penulis novel atau sutradara, mereka itu juga intelektual. Kita menyebutnya sebagai intelektual organik begitu ya. Bagaimana kreativitas mereka dihadirkan dengan media-media yang lain. Bedanya dengan saya, kalau saya kualifikasi sifatnya S1, S2, S3. Kalau mereka juga, mereka disebut intelektual ya, intelektual organik. Karena membuat semacam ini, itu harus orang-orang yang cerdas begitu. Tidak mudah ya? Tidak mudah. Dan kita juga harus membuat opsi yang lain terkait dengan siapa itu intelektual. Jadi kayak Mas Golagong membuat sekian ratus halaman, dia perlu riset dan seterusnya. Itu kan juga pekerjaan-pekerjaan intelektual. Termasuk juga Fajar Nugros. Dia pasti gelisah sekarang. Dia baca begitu banyak referensi. Saya kalau WA-an bisa sampai jam 1, jam 2. Sampai saya tertidur, pegang WA. Karena begitu banyak hal yang ingin digarap, dikejar. Dan dia ingin betul-betul perfect ketika ini difilmkan. Seperti ini tapi sudah serius ya? Serius, serius banget. Serius banget. Dan ini akan digarap, benar-benar digarap tahun depan, sudah mulai produksi. Betul, betul. Dan kebetulan saya kan memang diamanahi untuk mengkomunikasikan dengan beberapa pihak. Seperti pemerintah daerah Provinsi Banten misalnya. Kurang lebih 4-5 hari yang lalu kan. Sutradara dengan produser ketemu dengan Pak Bagub ya, Pak Andika. Dan cukup bagus responnya. Bahkan pemerintah Provinsi Banten juga akan sangat mendukung film ini. Karena salah satunya ya di sini muncul settingnya juga memang diserang. Rangkas katanya ya? Ada tiga tempat. Rangkas, serang, anyer. Ya, betul. Bupati Lebak, juga Buiti, sangat appreciate. Dan yang moga-moga dengan dukungan dari berbagai pihak ini, ini bisa menjadi sebuah daya ungkit bagi semua. Bahwa ini memang didukung full oleh banyak pihak. Oh, jadi gitu tugas membisik. Tugas membisik. Baik. Nah, ini menarik, unik juga. Hady juga penasaran sebenarnya. Ini awal mula, bukan awal mula ya, gimana ya Hady nanyanya. Karena bisa tertarik itu. Kan ini katanya digarapnya juga. Ini pertama kalinya oleh Ide and Pictures. Dari entertainment, apa sih namanya ya? Kalau ini, kalau ada yang garapnya terproduksinya, itu kan biasanya ada yang sudah pernah kali untuk membuat film. Tapi ini kan ini baru pertama kali. Ini berani sekali untuk mengambil. Seperti Balda Siroi-nya, pemberani. Semua orang-orang di sini pemberani. Serius. Pertama, tokoh utamanya. Hady itu kan juga baru kali ini ya, begitu langsung ke layar lebar. Pertama kali ya? Oh iya, iya. Kalau sinetron kan sudah. Sering lah sinetron. Tapi kalau untuk film betul-betul layar lebar kan sekarang. Dan dia tokoh utama lagi ya? Betul, betul. Nah kemudian juga saya lihat ya, memang si sutradaranya dia pembaca novel ini. Dia sudah memimpikan ketika menjadi sutradaranya itu ingin memfilmkan ini. Walaupun sebelumnya Yowis Ben dan seterusnya, tapi Fajar Dugro sudah pernah membaca novel ini sebelumnya. Dan dia memang punya imajinasi agar novel ini difilmkan. Terus keberanian yang lain, saya kira ini bisa jadi kontroversi sedikit. Karena kalau misalnya lihat di sini ada anjing. Nah anjing belum apa-apa, sudah rame. Ini kan apa namanya itu? Jadi kita kan muslim, masa main dengan anjing dan seterusnya. Harap gak boleh. Najis. Itu juga sudah apa ya, memunculkan kontroversi dan memunculkan keberanian tersendiri. Ini bagaimana nih anjing di setting, dimunculkan di dalam film. Itu juga bagian yang unik begitu ya. Dan saya kira kalau misalnya saya boleh menyampaikan di sini, anjing di sini tidak hanya representasi dari tanda kutip binatang. Kita harus memaknai lebih dalam bahwa makna konotatifnya anjing ini, si Joe ini. Ini kan Joe ini kan anjing sebetulnya, nama-nama Joe ini ya. Itu adalah representasi dari kehilangan seorang tokohnya. Karena tokohnya bapaknya, bapaknya si Roy itu meninggal. Jadi si Joe ini dianggap sebagai representasi dari bapaknya yang hilang. Jadi muncul Joe ini menjadi pelindung dari si Roynya. Unik banget. Saya kira kalau saya visualisasikan, kayaknya luar biasa. Luar biasa ya, luar biasa juga nih anjing mendengarnya gitu. Oke, nah ini pertama kali yang digarapnya, ini kenapa bisa memulai dan untuk digarap ke film prosesnya berapa lama? Untuk sampai akhirnya sekarang sudah menemukan tokoh-tokoh dan lain sebagainya. Apakah memang tahun ini? Apakah ternyata tahun sebelum-sebelumnya juga saya sudah pengen ide-ide. Fajar ini ketika dia memberitahu ke publik bahwa ini akan difilmkan, itu sudah dua tahun sebelumnya datang ke rumah dunia, ada dialog, ada diskusi, bertemu dengan para pembacanya. Itu dua tahun sebelumnya. Dan film ini kalau jadi tidak ada kendala, kurang lebih di Agustus 2021. Artinya Fajar Nugros, produsernya, dan kawan-kawan ide itu kurang lebih tiga tahun dia harus berproses. Untuk memastikan bahwa film ini bisa aman. Jadi dunia kreativitas ternyata tidak simsalabim. Ada pekerjaan yang sangat tertata, sangat hati-hati yang dilakukan oleh teman-teman di belakang layar. Dan justru disitulah pentingnya untuk announce ke publik bahwa dunia kreativitas itu bukan dunia yang sembarangan. Dunia yang betul-betul sangat intelektual menurut saya. Karena apa? Karena prosesnya, penggalian datanya, risetnya, mencari tokohnya saja, itu harus rasional. Misalnya, tokoh Abizar itu mirip dengan si Roy. Bapaknya juga meninggalkan, Ustadz Jeffrey itu. Kemudian juga dia memiliki pergolakan batin yang mirip seperti Roy. Dia dibicarakan sempat viral karena kok anak Ustadz kok begitu dan seterusnya. Jadi saya kira ketika Fajar Nugros dan kawan-kawan memilih Abi pun itu penuh dengan rasionalisasi-rasionalisasi. Dan saya kira seperti yang saya katakan, dunia kreativitas itu dunia intelektual. Butuh riset yang lama? Tiga tahun. Tiga tahun itu. Sekarang bisa berani untuk menggarap gitu ya. Dan Mas Golagong harus menunggu 32 tahun untuk novel ini difilmkan. Wow! Karena yang sebenarnya sempat gagal lagi. Gagal lagi, gagal lagi. Dan sekarang akan diseriuskan gitu ya. Oke, sampai sudah di tahap akan produksi gitu. Disertasi saya lima tahun, saya baru beres. Serius ini. Ini serius pasti ya. Ini serius. Ini menarik. Hani juga penasaran nanti pengen nonton juga filmnya. Dan produksinya kan di tiga tempat juga ya. Berarti sudah ACC tadi katakanlah pemerintah stakeholder terkait juga. Sudah ACC. Ya, Ibu Iti Aman, Pak Andika, Budukung. Anjar-anjar, Bapak Ibu Gubern... Ya, nanti soan lah. Itu tugasnya pemisik. Tugasnya pemisik ya. Oke, ini paling penting ternyata. Ini penting juga. Oke, dan ini menarik juga. Nah, Hani itu kayak apa ya? Kayak melihat katanya sempat menjadi kontroversi juga bahwa novel ini. Baca nih. Kalau kalian bacanya katanya di sinopsis itu bahwa novel ini katanya menjadi kontroversi karena ditakutkan anak-anak menyimpang. Karena orang tua yang orang tua, orang tua, orang tua yang mungkin yang rasa. Itu kayaknya filmnya ini di kontroversi juga. Kok ngajarin yang begitu? Kok ngajarin yang gak bener? Nah, ini gimana nih pendapatnya nih? Begini, kita tidak bisa melihat sebuah karya sastra, film. Itu hitam putih gak bisa. Kalau ingin Anda berbuat baik, harus ada orang yang buruknya. Jadi gak bisa semua diposisikan hitam putih ya. Selalu ada saling mendukung sebetulnya. Kelihatannya sih oposisi binar. Tetapi justru dengan oposisi binar itu saling menguatkan. Jadi saya kira tidak benar sebetulnya ketika ada di dalam novel, ada tokohnya males masuk sekolah katakanlah begitu. Lalu itu mengajarkan si anak tidak masuk sekolah. Tidak begitu. Mindset yang harus kita lihat adalah, kenapa anak itu gak nyaman di sekolah? Itu kan harus menjadi konsentrasi kita semua nih. Saya kebetulan di FKIP ya, di Keguran Ilmu Pendidikan. Jadi melihat proses pembelajaran, jangan-jangan terlalu membosankan di sekolah itu. Nah, harusnya jangan menyalahkan semata-mata murid. Tapi insrospeksi kepada gurunya. Sudah senyaman mana si guru memberikan ilmu pengetahuan kepada peserta didiknya. Jadi banyak angle yang bisa kita lihat sebetulnya. Oke, tidak hanya satu sisi saja gitu ya. Betul. Sisi-sisi menyimpang, melihatnya menyimpang saja. Iya, di dunia Islam itu ketika ada problem, oh ini yang harus dicari, yang harus dikejar, ibrohnya apa? Iya, ibrohnya apa luar biasa? Nih ya Kang Firman, luar biasa sekali. Tapi film atau novel yang akan difilmkan, kira-kira apakah optimistis akan pecah? Ada dua segmen yang menarik di film ini. Pertama adalah dia pembaca diehardnya novel ini. Era saya, 80-90an yang sekarang ada yang bekerja di beberapa tempat strategis misalnya. Dengan penonton film era milenial, gengnya ABCS gitu ya. Nah, itu akan bertemu di muara yang sama nanti itu. Nah, kita lihat kalau menurut saya sih ini akan sangat menggemparkan. Menggemparkan ya? Optimistis menggemparkan. Saya optimis film ini bisa berdampak dan bisa diapresiasi oleh banyak pihak. Kalau engkau milenial juga tentunya kayaknya, kalau tokoh-tokohnya juga milenial, mereka juga unik. Eh, unik. Mereka juga, apa ya, istilahnya tertarik gitu untuk penonton. Iya, betul. Iya, yang melihat juga novelnya apalagi. Walaupun mereka kayaknya, aku gitu ya, kalau Hani gitu. Hani, kayaknya, males ah baca bukunya aku mau nungguin filmnya aja gitu. Filmnya aja gitu ya, macam-macam kan. Nah, ini juga menarik juga di pemirsa. Hani pengen tahu juga kira-kira Roy di era milenial, atau katakanlah, ini kan bukunya di tahun 1820-an. Kalau pendapat dari Kang Firman, Roy di era milenial dibaca dari sisi novel ini seperti apa? Youth Culture itu sebuah kebudayaan anak muda yang sebetulnya tidak akan jauh berbeda mau di zaman masa lampau atau di zaman sekarang. Karena perspektif yang dilihat adalah sosiologis. Jadi, kebudayaan anak muda itu umumnya akan mirip dengan si Roy melakukan pemberontakan, rebel gitu ya. Terus mencoba mencari hal-hal yang baru, pencarian, percintaan, kayak gitu-gitu. Terus kalau misalnya, ya agak sedikit nakal-nakal motor-motoran gitu ya, ketemu dengan geng, kayak gitu-gitu. Itu sebuah hal yang terjadi di setiap era, gitu. Makanya saya kira, kalaupun balda si Roy ini dihadirkan di era sekarang, jadi ada fase 30-an tahun, begitu. Saya kira tetap akan bisa masuk di anak-anak muda, milenial sehari ini, begitu ya. Karena standar youth culture-nya sebetulnya ada benang merah di situ. Oke, baik. Masuk lah ya? Masuk, bisa masuk. Nah, ini juga penasaran Hani mengenai mungkin identitas Banten dalam balda si Roy dan juga relevansinya. Saya sambil minum ya? Boleh, boleh sambil silahkan. Relevansinya juga bagi anak muda, apalagi anak muda, jaman keinian gitu, jaman sekarang ini. Katakanlah, eranya milenial juga dan lain sebagainya. Tentu saja ini juga menarik, kan gitu. Nah, ini juga ditunggu-tunggu juga oleh semua pihak ini untuk menggarap dan lain sebagainya. Kita akan bahas itu, tentu saja. Relevansinya di kehidupan sehari-hari dan juga lain sebagainya. Tapi kita jeda lagi. Siap. Gak apa-apa ya? Baik, Pak Mirsa, kita jeda terlebih dahulu tetap bersama kami di Bincang. Hari ini jangan lupa untuk follow Instagram dan juga official Youtube dan juga fanpage Facebook kami di www.sultantv.com dan di atsultantv.com. Tetap bersama kami. Terima kasih telah menonton! 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 novel ini nggak tahu nanti gimana ya ketika di film kan tapi muncul Kaibon misalnya kalau Fajar Nugros berani mengambil ya udah Kaibon kita ambil misalnya saya kira orang akan akan ingin tahu ini Kaibon itu seperti apa sih Oh di sini dulu waktu syutingnya misalnya atau orang khas Bitung gitu ya dan beberapa tempat yang lain kayak Anyar 0 km ya mercusuar itu kan tempat-tempat yang dari sisi pariwisata cukup bagus ya tentu saja Fajar Nugros tidak dalam posisi Oh ini loh pariwisata Banten yang gak akan ke situ tetapi residu dari film ini itu akan memunculkan sebuah area baru yang orang-orang pariwisata harus siap menangkap apa peluang itu termasuk binas pariwisata termasuk orang-orang yang bekerja di dunia pariwisata pihak perhotelan dan seterusnya saya kira efek dari film itu bisa kemana-mana salah satunya di industri kreatif kreatif juga termasuk juga banyak teman-teman dari Banten ini yang memang ikut serta membantu film ini jadi antara katakanlah tim produksi nasional dengan yang diserang ini beberapa kawan juga ikut apa mensupport ini termasuk casting yang untuk kebutuhan-kebutuhan apa di lokal begitu di rangkas ada Desa Aryadi yang mengurus disini ada Kang Andi Suhur gitu ya dan teman-teman yang lain yang memang ya kolaborasi ini penting dalam dunia kreatif begitu gitu baik-baik nah ini relevansi identitas Banten di dalam novel ini ternyata Banten banget kan Banten banget latarnya itu udah di tiga tempat itu ya rangkas beberapa tempat saya kira kita serahkan ke Surandara itu mana yang mau diambil siap-siap karena nanti dampaknya juga impactnya implikasi kepada Bantannya tuh bakal kena banget gitu kayaknya kalau misalkan apalagi kalau ini pecah banget katanya ya kita lihat nanti respon dari apa penonton seperti apa ya nanti tiba-tiba ada banyak yang datang ke Banten kita harus siap harus siap dari semua segi apapun itu gitu ya oke jika dilihat dari relevansi anak muda di era milenial dan juga di masa yang sekarang di novel ini seperti apa relevansinya saya kira disini ada hal yang menarik misalnya karena karena ini settingnya diserang begitu muncul tuh jawara 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 muncul jawara banget ya oke di novel ini pun memang sudah dituliskan ada-ada tokoh Dullah yang dia menjadi antagonis dan dia anaknya jawara kurang lebih begitu oke nah kemudian ada perkelahian disitu tapi perkelahiannya itu perkelahian yang apa ya istilahnya betul-betul anak muda banget jadi kalau mau berkelahi ayo bareng-bareng apa satu lawan satu kurang lebih begitu lah nah bahkan ada ada si wasitnya dan seterusnya artinya apa saya kira tidak 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 kemudian harus ngegang barang-barang berkelahinya ramen nah ini bagian dari hal penting bahwa apa ya anak muda harus mengambil sikap tetapi juga juga dia harus menyiapkan kira-kira ketika sikap itu bertentangan apa yang harus dilakukan jadi kemandirian itu penting ya nah saya melihat disitu jadi eh saya kira dalam konteks dengan anak muda si Roy mengajarkan integritas begitu ya berani untuk apa mengambil sikap sekaligus juga berani untuk apa menerima konsekuensi dari sikap yang diambil itu oke baik-baik-baik sip 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 nah ini juga pengen tahu kira-kira karena kita udah mau abis nih kita setuju menit lagi nggak kerasa yang menjadi catatan penting atau yang apa ya yang untuk masyarakat terus untuk teman-teman milenial terkait buku ini apa sih yang menjadi catatan kira-kira saya kira begini ini novel mungkin imajinasi gitu ya banyak orang yang memposisikan ya namanya karya sastrat cerita begitu ya tapi ternyata di dalam prosesnya tidak segampang yang kita baca hari ini begitu ya di situ ada proses kreatif kemudian si penulis juga berusaha sedekat mungkin memvisualisasikan apa yang dialaminya nah saya ingin mengatakan bahwa sekarang ini di zaman abad 21 ini kualifikasi bukan tidak penting tetapi sudah mulai tergantikan dengan kompetensi begitu ya sehingga pekerjaan itu tidak lagi bicara tentang kamu cita-citanya mau jadi apa mau jadi dokter polisi gitu-gitu ya sekarang sudah mulai mau jadi youtuber mau jadi pembuat film mau jadi musisi kayak gitu-gitu nah karena memang ruang abad 21 itu sangat membuka diri bagi kreatifitas anak-anak muda maka ketika film ini katakanlah ada di serang kemudian ada di ya di tempat kita begitu hadirkan itu sebagai sebuah tantangan begitu ya pelajari bagaimana orang-orang produksi membuat film ya ada kreatifitas ada kolaborasi di situ yang yang saya kira kedepan kalau misalnya film ini berhasil siapa tahu ya bisa memantik kreatifitas baru di Banten saya kira mulai terlihat kan sebetulnya beberapa film-film sineas di Banten mulai membuat apalagi dengan munculnya film ini siapa tahu bisa memantik orang untuk mencapai cita-citanya diharapkan harapannya apa kira-kira kedepan harapannya saya kira semoga ini sukses enggak gagal lagi gitu ya ini kayak kutukan soalnya level ini maksudnya kutukan gitu ini diantara kita tuh di internal kutukan terus ya nggak jadi-jadi gitu ya ya harapannya ini betul-betul bisa mewujud ya semua orang sudah mencoba untuk saling mendukung sekarang ya yang kita lakukan ya berproses dan berdoa saja oke perlu nggak sendir kita semua pihak oh iya itu yang sudah dilakukan dari awal saya kira termasuk masyarakat gitu jadi ketika misalnya ada tag film ya tolong jangan sampai semua berpungun nanti satu PP datang malah jadi repot urusannya saling mendukung dengan cara kita di era pandemi ini siap apalagi dimasak kayak gini gitu tapi semoganya tahun depan ini pandemi udah hilang lah amin amin pengennya ya semoga kita tunggu vaksinnya ya amin udah katanya udah nyampe udah beli katanya nah ini sudah di akhir juga di lima menit terakhir kira-kira pesan untuk semuanya katakanlah untuk teman-teman milenial anak muda masyarakat pemerintah atau mungkin kru-kru yang terlibat atau siapapun boleh silahkan dukung proses pembuatan filmnya dan jangan lupa baca dulu novelnya baca dulu novelnya supaya kita memiliki wawasan mengetahui bagaimana representasi dari Banten ini terlihat di dalam novel nanti kita akan bandingkan antara novel dengan filmnya selamat membaca selamat membaca oke terakhir closing statement untuk siapapun atau udah kata-kata bijak atau apalah boleh mau ngomong ngomong apa aja saya gak terlalu bijak ini pokoknya di segmen ini di segmen akhir di closing statement di bincang hari ini tuh ini semua itu milik milik akang firman jadi bebas silahkan mau ngomong apa aja terakhir closing statementnya terakhir closing statementnya ini menjadi salah satu tonggak gerakan literasi di Banten saya kira begitu ya novel ini moga-moga banyak anak-anak muda yang tidak lagi sungkan menjadi seorang penyair seorang novelist begitu ya si Roy juga disini dari sisi akademik dianggap biasa-biasa saja tetapi diposisikan dia seorang penulis jadi SMA yang penulis begitu maka saya kira cita-cita itu dibuat global saja banyak peluang jangan semua harus jadi polisi gitu ya dan semoga dengan dengan munculnya novel ini bisa apa muncul kreativitas kreativitas baru di Banten di Banten apalagi untuk anak muda ya pastinya seperti Hani gitu baik terima kasih banyak ini terima kasih terima kasih banyak juga ini terima kasih juga untuk pemirsa Sutan TV di rumah sudah saksikan bincang hari ini hari ini edisi hari Jumat 17 Desember 2020 jangan lupa anda juga untuk terus tonton secara kami di asutan TV.co dan bincang hari ini setiap hari pukul 09.00 hingga pukul 10.00 waktu Indonesia Barat akhir kata saya Handi Fabila dan juga nalasumber Hani hari ini Kang Firman baik dokter Firman kami berdua pamit menurut diri terima kasih atas kebersamaan anda sampai jumpa wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax